Halo selamat pagi teman-teman selamat datang di vlog cerita Magelang oke teman-teman kali ini saya sedang berada di jalan Soekarno-Hatta atau lebih tepatnya ada di depan RST ya yang sisi sebelah timur nah pada video kali ini saya mau ngajak teman-teman semuanya untuk melihat perkembangan dari proyek flyover yang ada di Canggok ya teman-teman nah hari ini tanggal 25 Juni kita akan lihat bagaimana progres terkini dari pembangunan flyover dan semi underpass pertama di Kota Magelang Oke kita langsung menuju ke arah Canggok ya teman-teman ini udah mau sampai di Canggok nah sebenarnya sampai sekarang itu saya masih belum ada gambaran ya untuk flyover terus nanti di underpass ada di sebelah mana gitu flyovernya ada di sebelah mana gitu kita akan update terus secara berkala nanti perkembangan dari pembangunan flyover tersebut teman-teman nah untuk beberapa hari ini kalau saya lihat di jalan Soekarno-Hatta itu kalau siang atau sore itu kemacetannya semakin panjang ya teman-teman jadi kayak semacam ada pengalihan arus lagi gitu jadi nanti saya mau lihat lagi perkembangan dari proyek flyover ini teman-teman Artas Laundry nah ini mulai dari sebelah kanan ini teman-teman oke kita sampai di pom bensin ini kayaknya bagian depan pom bensin ini kena juga deh nah oke kita coba jalan menuju ke arah kopeng ya teman-teman nah ini di sebelah kiri ini sudah ada pengecoran korong-korongnya gede banget oke agak silau teman-teman nah ini ada sudah ada pengecoran di sebelah sini di sebelah kiri kita akan coba lihat teman-teman nah ini di sisi sebelah utara ya sudah ada pengecoran kita akan coba jalan menuju ke Magelang ya teman-teman ke kota Magelang seperti biasa kita lewat sini lewat jalan yang corcoran baru ini kayaknya ini semakin tinggi aja ya oke ini kayaknya ada pengalihan arus nih disini teman-teman jadi yang dari Semarang dimasukkan ke sini sekarang dimasukkan ke jalan baru ini ya yang dari Semarang dan dari Kopeng dimasukkan ke jalan corcoran baru ini makanya disini kayak tersendat gitu ya dan di sebelah kiri ini sudah ada selokan ya gorong-gorong teman-teman oke kita habis disini turun disini oke ini saya sudah balik teman-teman kita akan coba yang menuju ke arah Semarang ya dari kota Magelang nah kalau biasanya kita dilewatkan sebelah kanan ini nah ini sebelah kanan ini sudah dilakukan pengurukan jadi sudah agak tinggi teman-teman nah sudah dilakukan pengurukan ya dan sebelah kiri juga corcorannya udah lumayan tinggi oke oke kita akan coba masuk ke arah nambangan nah seperti ini progres pembangunan flyover di Cangguk teman-teman nah itu masjid yang baru nah ini sebenarnya jalannya tutup ya tutup mobil untuk roda 4 ditutup nah itu masjid yang baru teman-teman pengganti masjid yang ijo kemarin nah disekitar sini juga banyak rumah-rumah yang di robohin nih disekitar sini sampai ke sini-sini teman-teman sampai ke sini-sini teman-teman oke kita akan balik ini menuju ke jalan menuju ke jalan besar ya nah itu masjidnya udah hampir jadi mungkin udah dipakai sih ini menuju ke arah semarang teman-teman oke kita berhenti dulu disini nah ini ada di seberang pom bensin ya teman-teman teman-teman nah kita bisa lihat disini sudah sangat rata sekali sudah diratakan teman-teman dan sampai sana juga sebelah sana terus rumah-rumahnya yang dibongkar juga sampai bawah udah sampai bawah oke kita akan coba maju ya ini sudah ada talut bagian pinggir teman-teman teman-teman kita coba kesini ya oke kita coba jalan kesini teman-teman kita lihat mungkin agak kesini ya biar enggak silau ini sedang di rangkai ya untuk besi-besinya ini untuk talut pinggir sebelah barat teman-teman oke teman-teman disini ada sungai nih jadi tanah-tanahnya diuruk ke arah sana ya terus disini ada sungai teman-teman oke kita sekarang akan coba ya yang dari arah Semarang lurus ke arah Kota Magelang teman-teman kalau tadi kan saya nyobanya yang belok ke arah Kupeng ya sekarang kita akan coba yang lurus ke arah Semarang ke arah Kota Magelang maksudnya nah ini kita akan coba yang lurus kalau misalnya kita dari arah Semarang menuju ke Kota Magelang langsung ya nah disini teman-teman nah ini kita akan ngelewatin bagian jalan yang sebelah tengah ini nah ini kita ngelewatin yang sebelah tengah nah ini untuk yang dari arah Magelang itu kalau sore itu macet banget oke kita masuk disini ya menyilang masuk ke jalan yang cor-coran seperti yang tadi teman-teman sedangkan di bagian kanan itu banyak ini alat-alat berat ya nah disini juga kelihatan banget kemacetannya pagi-pagi seperti ini teman-teman ini yang arah ke Kota Magelang ya karena di depan itu ada putaran balik jadi agak tersendat nah ini beberapa ada yang putar balik kendaraan ini bekas samsat ya udah dirobohin mudah selamat datuk